Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu? Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka disitu ada hukum. Maulud itu bayinya berarti nabinya. Apa hukum maulud? Eh, apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau anda menolak maulud, menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka anda keluar dari Islam. Assalamualaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon pencerahannya. Ini sudah cerah sejauh-jauh, sejauh-jauhnya sudah bagus. Mengenai peringatan maulud nabi Muhammad s.a.w. apa hukumnya? Dan bagaimana kalau umat Islam memperingatinya? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ingin kita paham dulu akar persoalannya. Al-Quran, surah ke-61, ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Al-Quran, surah ke-2 Al-Baqarah, ayat 129, paling kiri sebelah atas. Kemudian Al-Quran, surah Yunus 10, ayat 57-58. Ditutup dengan At-Taubah di dua ayat terakhir. Sekarang, saya ingin coba kita membiasakan dulu untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah. Yang bersumber pada dalil-dalil yang ada, tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan. Itu tidak baik dalam menyimpulkan hukum. Bismillah. Sekarang, secara akademis, secara ilmiah, membahas sesuatu oleh para ulama diposisikan dulu, dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif namanya, definisi. Jadi kalau Anda ingin membahas sesuatu, kita harus sepakat dengan definisinya dulu. Disebut dengan ta'rif. Ta'rif ini harus punya sifat jami' mani' Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan. Mani' mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi. Sehingga pembahasan kita akan fokus pada hal yang akan dibincangkan. Awas hati-hati. Kita ingin berbicara tentang sesuatu, tapi kita tidak sepakat dengan definisinya. Bagaimana bisa menyimpulkan hukumnya? Dan kelemahan orang-orang sekarang, ketika berbicara hukum, dia tidak tahu apa yang dibincangkan. Sekarang misalnya. Kita akan bertanya tentang maulid. Apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu, apa itu maulid? Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang, tapi tidak disepakati tentang ini. Banyak orang bahas tentang hukum musik. Hukum musik begini, begini. Begitu saya tanya, apa itu musik? Bingung dia jawab. Apa itu musik? Anda mesti sepakat dulu musik itu apa. Di zaman Nabi, apa yang disebut dengan musik? Zaman sekarang, apa yang disebut dengan musik? Ketika Nabi menyampaikan hukum musik, apa yang dimaksudkan oleh musik di situ? Kalau Antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya. Maka lebih mengerti di situ. Nah sekarang maulid. Apa itu maulid? Sekarang begini. Maulid atau maulud? Mana yang benar? Bukan Allahualam. Harusnya cari kita. Mana maulid atau maulid? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Apa maulid? Maulid apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas hati-hati ini ya. Hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat. Masya Allah. Panjang-panjang nulis. Ternyata salah paham. Pahamnya salah. Maulid itu ulang tahun. Bukan. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun. Bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan, itu pakai Eid. Eid. Eidul Milad. Hari kelahiran peringatan. Hari kelahiran. Ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid, itu waktu kelahirannya. Awas hati-hati ya. Hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud, itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun nabi, artinya waktu lahirnya nabi. Jelas ya? Kalau mauludun nabi, maulud nabi, itu artinya nabinya. Nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang. Maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid nabi, artinya apa? Waktu nabi dilahirkan. Baik. Maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud nabi, artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Sudah. Selesai pembahasan secara bahasanya. Sekarang, apa hukumnya maulid nabi? Maulid nabi tidak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya nabi. Bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya nabi? Lahirnya lahir. Jelas ya? Ustaz, apa hukumnya maulid nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya Antum? Antum lahir, apa hukumnya? Kapan Antum lahir? Ustaz, kapan Antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahirnya lahir. Jelas ya? Jadi, kelahiran seseorang itu tidak ada hukumnya. Kodara Allah yang menjadikan dia terlahir. Dan dengan kelahiran itu, dia punya misi dalam kehidupan. Mencari bakal untuk kembali kepada Allah SWT. Jadi, kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahirnya lahir. Tidak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang. Bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, Antum pun mesti belajar tentang hukum. Jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda. Dan bukan terletak pada waktu. Jadi, ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas yang menampung kemudian barang yang haram yang digunakan gelas ini melakukan perbuatan haram. Baru muncul haram. Apa hukumnya gelas yang digunakan untuk melempar orang lain? Haram hukumnya. Apa hukumnya gelas yang digunakan menampung air minum untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya. Jelas ya? Apa hukumnya golok? Golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembeli hewan kurban, maka jadi sunnah hukumnya. Kalau golok digunakan untuk menyakiti orang lain, mengancam. Siapa nama kamu? Masya pakai golok. Ya? Hati-hati. Nah, itu haram hukumnya. Jadi benda terletak kepada, maaf perbuatan yang melekat kepadanya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu? Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Eh, apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir, gak ada hukumnya. Jadi kalau anda menolak maulud, menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulud nabi, berarti anda menentang kelahiran nabi SAW. Saya menentang maulud nabi, berarti anda berhadapan dengan nabi. Anda musuh nabi. Jadi kalau anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulud, anda tidak bisa menentangnya. Bisa menerima. Saya menerima. Menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulud itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Jangankan saya, siapa saya dibandingkan Nabi Isa AS. Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabinya belum ada. Nabi Isa sudah ada. Tiba-tiba, umatnya menduga, nabi terakhir itu nabi Isa. Karena nabi Isa punya sifat yang mirip di ramalan kitab. Yang mengatakan nabi terakhir itu punya sifat baik dengan masyarakat lingkungan sosialnya. Dan nabi Isa itu lembut, luar biasa. Jangankan pada manusia, pada hewan pun. Itu lembutnya luar biasa. Jalan dengan muridnya. Di perjalanan kemudian ada aliran anak sungai melihat bangkai hewan. Sudah jadi bangkai. Baunya luar biasa. Kata muridnya, guru. Bau sekali bangkai ini. Kata nabi Isa AS. Yang disebut oleh sementara orang dengan Yesus. Itu nabi, bukan Tuhan. Nabi beliau mengatakan. Kata nabi Isa. Perhatikan. Begitu putih sekali dan bersih giginya. Kata muridnya. Tuhan guru, kenapa anda mengatakan demikian? Kata nabi Isa. Karena manusia hanya akan menyampaikan apa yang ada dalam benak fikirannya. Jadi kalau fikiran anda kotor, anda akan melihat bangkainya saja. Tapi kalau fikiran kita baik, kita akan mencari yang terbaik dari hewan itu. Bukankah dia ciptaan Allah? Bukankah dalam setiap ciptaan ada hikmah dan kebaikan? Perhatikan bagaimana putih bersih giginya. Jadi kalau bangkai saja bisa menjaga kebersihan gigi. Kenapa kamu yang masih hidup di Dabusni? Minimal. Kamu jaga perasaan. Minimal jaga perasaan. Tapi itulah luar biasa. Di sini sering diambil hikmah bahwa teko akan mengeluarkan isi tekonya. Isinya kopi, keluar kopi. Isinya air bening, keluar bening. Isinya susu, keluar susu. Demikian juga kita. Bayangkan, nabi Isa bukan hanya pada manusia. Pada hewan yang telah jadi bangkai pun, itu mohon maaf. Kalimatnya dan sikapnya begitu indah, luar biasa. Maka diduga oleh kaumnya itu nabi dan rasul yang terakhir. Saat mendengar kalimat itu, kata nabi Isa, bukan saya. Nabi terakhir punya sifat sama seperti saya. Dengan hubungan dengan makhluk. Jadi bukan cuma dengan manusia. Dengan hewan, jangan sakiti. Kalaupun menyembeli, jangan sakiti hewannya. Makanya nabi ini akan memberikan isyarat-isyarat yang sangat indah. Masya Allah. Pada tumbuhan, dia jaga. Tapi nabi yang terakhir ini punya keunggulan yang tidak bisa disaingi oleh nabi-nabi lainnya. Apa itu? Ibu bapak sekalian, tingkat kedekatannya dengan Allah luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Dalam bahasa Arab, tingkat kebaikan yang terkait dengan makhluk secara sosial, itu kalau satu kebaikannya disebut dengan Mahmud. Tapi kalau banyak kebaikannya disebut dengan Muhammad. Muhammad. Tapi kalau hubungan dengan Allah, dengan khalik, kalau punya tingkat hubungan yang baik satu sisi saja disebut hamid namanya. Hamid. Antum rajin tahajud, tapi belum konsisten puasa sunnah. Maka antum namanya hamid. Perempuannya hamidah. Misal ada perempuan namanya Wanda pakai hamidah. Wanda hamidah. Itu artinya yang dekat dengan Allah. Kalau ada yang namanya Wanda hamidah, jauh dari Allah. Kemudian pendapat yang menyimpang dari ketentuan Allah, mesti diingatkan. Anda hamidah. Anda dekat dengan Allah. Maka tidak layak mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hamid. Awas. Hamid. Nama anda hamid. Misal namanya fahmi. Masya Allah. Hamid fahmi zarkashi. Masya Allah. Itu artinya hubungan yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuannya hamid. Laki-lakinya hamid. Perempuannya hamidah. Masya Allah. Paham seperti ini? Kalau bentuk superlatif. Banyak ibadahnya. Tahajudnya, sadaqahnya, puasanya, segalanya. Maka masya Allah berubah kalimatnya. Dari kata hamid jadi ahmad. Ahmad. Maka Nabi Isa tidak menyebutkan kalimat Muhammad, tapi menyebutkan kalimat ahmad. Karena kalau disebutkan kalimat Muhammad, nilainya serupa dengan beliau. Punya nilai kebaikan yang sama. Nabi Isa baik pada hewan, Nabi Muhammad baik pada hewan. Kata Nabi, lihat. Karena Nabi Isa sudah jadi bangkai. Nabi Muhammad ketika hewan akan disembelih pun. Disebelih. Kata Nabi, jangan sakit di dalam penyembelihannya. Tajamkan dulu pisau-nya. Ketika menyembelih, jangan lakukan berkali-kali. Kata Nabi, tajamkan begitu andu kemudian sembeli, seketika selesai. Cari urat yang membuat cepat darahnya keluar. Nabi itu. Dan dalam menajamkan itu, antum jangan memperlihatkan depan hewannya. Tidak boleh. Kandidat selanjutnya. Siap-siap ya. Masya Allah, tidak boleh. Awas saat korban itu. Kadang suka lupa antum itu. Ya dibawa sini, ini masih begini-begini itu. Itu menyakiti hewan secara psikologis. Tidak boleh, tidak boleh. Awas. Tumbuhan, lihat. Tumbuhan. Tidak boleh dalam keadaan perang-perang itu kan luar biasa dahsyat. Emosi memuncak segalanya ada. Tapi Nabi katakan, jangan rusak tanaman. Dahsyat. Cuma dalam Islam. Itu yang 2-1-2 tahun lalu itu. Masya Allah. Tidak ada yang nginjak rumput. Tidak ada yang nginjak macam-macam. Itu yang kameramen yang nginjak rumput tuh. Kameramen nginjak rumput tuh. Yang kameramen begitu diinjak-dinjak, dimunculkan di media gitu kan. Tapi lihat betapa rapi bersih. Nah itu lah Islam. Tapi jangan cuma 2-1-2 saja. Ya 3-1-2, 4-1-2, 4-8-4 dan sebagainya. Semua yang ada setiap hari kita jaga. Ada tumbuhan, jaga. Yang praktekan negara lain. Di New Zealand ada tumbuhan. Antum sedang ngidam. Papa pengen daun itu tunggu sampai jatuh. Tidak bisa diambil. Begitu diambil, dendak. Padahal yang punya teorinya, Islam. Tapi hubungan dengan Allahnya, itu bukan Muhammad. Tapi Ahban. Makanya Nabi Isa mengatakan, وَمُبَشِّرَا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ سُمُهُ أَحْبَدٍ Saya kasih kabar gembira. Rasul terakhir bukan saya. Tapi seseorang yang dili ibadahnya lebih daripada saya. Jaminan surganya sudah ada. Bahkan turun surah kepadanya. إِنَّ عَتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ Dilinya dijaga dari kesalahan, ma'zum. Sifatnya luar biasa baik. Tapi itu tidak menghentikan dia untuk mendekat kepada Allah dengan sifatnya luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari, nomor hadis 2010-2012. Ya Rasulullah. أَلَمْ تَكُنْ مَعْصُوبًا أَلَمْ تَكُنْ مَضْمُونًا لِمَا هَكَذَا Kenapa sampai bengkak-bengkak begini anda tahajud? Bukankah anda dijamin masuk surga? Dijaga dari kesalahan? Apa kata Nabi? أَفَلَ أَكُنُوا عَبْدًا شَكُورًا Apakah tidak boleh jadi hamba yang bersyukur kepada nikmatnya? Allah SWT. Tahajudnya sampai bengkak. Nabi, Rasul, ahli surga. Dijaga dari kesalahan. Tidak ada hisabnya. Masih mau tahajud sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istrinya. Kenapa sampai begini kata beliau ringan saja? Tidak boleh aku bersyukur. Masya Allah. Ada orang Nabi bukan, Rasul bukan. Surga belum ada jaminan. Amal berantakan, hisab menegangkan. Masya Allah. Bangun mata bengkak. Kaki biasa. Tahajud tidak sebul lewat. Masya Allah. Cita-cita, surga Firdaus. Itu luar biasa. Makanya Nabi Isa mengatakan, Ahmad bukan Muhammad. Dan ini bukan isyarat Nabi baru. Karena nama yang melekat pada Nabi terakhir semuanya sifat. Bukan nama Zed. Ini bukan melegalkan ada seorang bernama Nabi baru datang kemudian nama Ahmad. Bukan. Kata Nabi, saya Nabi terakhir. La Nabi ya Ba'adi. Tidak ada Nabi setelah saya. Jadi istilah, tidak ada istilah Ahmad. Pengikut Ahmad tidak ada. Dalam arti, pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang jadi clue. Persoalan kita terkait dengan pertanyaan ini. Anda bisa bayangkan. Nabi Isa 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Perhatikan. Ikutan bahagia dengan kelahiran Nabi. Sampai kebahagia. Ini diungkapkan pada umatnya. Saya kasih kabar gembira ya. Tidak mungkin orang kasih kabar gembira, perasaannya sedih. Kenapa saya kasih kabar gembira? Tidak ada. Kasih kabar gembira itu dalam keadaan bahagia hatinya. Kalaupun menangis, tangisan kebahagiaan. Anda bisa bayangkan. Nabi Rasul, mu'jizatnya hebat. Sekali usap, penyakit sembuh. Menghidupkan orang mati. Keduanya dengan izin Allah SWT. Bahagia dengan kelahiran Rasul SAW. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Maaf, tidak punya mu'jizat seperti Nabi Isa. Mayat dipanggil-panggil, tidak bangun. Diusap, penyakit makin sakit. Lalu Antum tidak bahagia dengan kelahiran Nabi. Antum siapa? Nabi Isa saja bahagia. Masa Antum bukan Nabi tidak bahagia? Dan hebatnya, ada orang bisa bahagia, Nabi-Nya belum lahir. Biasanya sifat bahagia dalam kelahiran itu setelah bayinya lahir. Bukan sebelum lahir. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhi, kenapa Antum? Alhamdulillah. Saya punya anak laki-laki namanya Abdurrahman. Kapan? Nanti setelah menikah. Masya Allah. Menikah saja belum, kenapa bisa memberikan kabar gembira? Antum, kenapa? Tidak, akhir buahnya tiba-tiba seperti itu. Orang bingung. Akan bubar pengajian kalau ustaznya begitu. Jadi, mustahil ada orang memberikan kabar gembira ketika bayinya belum lahir. Tapi, kemuliaan Nabi Muhammad SAW menjadikan seorang Nabi Isa belum lahir. Nabinya sudah merasakan gembira dan memberikan kebahagiaan pada umatnya. Kalau bukan Nabi Muhammad, mustahil. Ada kemuliaan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasul menantikannya. Nabi Isa menantikan. Masa Antum tidak menantikan itu? Jadi, kalau ada orang menolak maulid dalam arti waktu kelahirannya, maka dia telah ingkar pada Nabi Muhammad SAW. Maulid. Nabi Ibrahim AS. Antum kenal Nabi Ibrahim? Oh, Masya Allah. Di mana pun anda berada, memang hari ini banyak orang berkumpul di Monas untuk bermunajat kepada Allah. Tapi, tidak harus menjadikan kita menjadi tidak fokus. Di sini ada yang kenal Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS. Keduanya meninggikan bangunan Kaabah. Setelah selesai bangunan Kaabah ditinggikan, keduanya berdoa di samping Kaabah. Apa doanya? Doa maudud. Lahirnya. Bayinya. Bayinya. Nabi terakhir yang lahir di samping Kaabah. Yang ditinggikan oleh keduanya. Ya. Wa izyarfa'u Ibrahimul kawaida minal bayti wa Ismail. Ayat 127-nya. Setelah selesai meninggikan bangunan pondasi Kaabah ini, keduanya berdoa di samping Kaabah. Di antara doanya, ayat 129-nya. Rabbana wab'af fihim rasulan minhum. Yaitu alihim ayatika. Wa yu'allimuhumul kitab. Wal hikmah. Wa yu'zakihim. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon utus seorang rasul dari kalangan mereka di tempat ini yang lahir di sekitaran ini. Jadi ada rasul yang lahir di dekat sekitaran Kaabah. Hasil penelitian, tidak ada rasul satupun yang lahir di dekat Kaabah. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Silahkan cek. Kami baru kembali dari sana. Dan sampai sekarang, tempat dilahirkannya masih ada. Dan disamarkan dalam bentuk muzium. Di bawahnya ada perpustakaan. Al-Maktabah Qadimah. Di kalantum dari zam-zam di sini. Ini asofa. Ya, berang sedikit. Ini istana raja. Jalan jarak cuma 15 meter ke sini, kurang lebih. Lurus ke sini. Kemudian belok langsung ke sebelah kanan. Di sini ada jembatan ke atas. Ke lantai yang ketiga. Ya, naik ke sini. Kemudian di sini antum langsung belok ke pintu sini. Ini ada babul ajad. Bab yang ke pintu ke 25. Ini bab ismail. Pintu ke 26. Antum lurus saja ke sini. Jangan belok ke sini. Jangan belok ke sini. Di sini kemudian ada get lurus King Abdul Aziz. Yang pertama di sini. Antum belok kanan di sini. Lurus sekitar 30 meter dari sini. Sebelah kanan ada posat pump. Di atas posat pump ada kamera CCTV satu. Dari sini antum jalan sampai ujung. Di ujung sini. Dari sini ke sini ada 35 kipas di atas. Pas di ujung sini. Kemudian ambil lurus ke sini. Di sini ada bab Ali. Ini masih dibuka. Babu Salam ini ditutup. Di sini sebelumnya babun Nabi. Kemudian ambil garis lurus dari babu Salam ke sini. Dari jarak sini ujung ke sini. Ya ada sekitar 200 meter. Ke ujung sinilah di sini ada bangunan warna. Kerem di sini. Di sampingnya ada tempat ngambil air zam-zam. Dengan menggunakan keran. Jadi kalau punya girigen. Ingin ngambil banyak. Jangan nyusahin orang ngambil di. Misalnya di termos-termos yang besar itu. Ngambil dari sini. Itu ada keran langsung. Dan gratis di situ. Ya beli kompannya sekitar 5 real. Antum ambil dari situ. Masukkan airnya bisa bawa ke hotel. Isi kapan bolak-balik di sini. Sampingnya persis. Ini tempat Nabi dilahirkan. Ini maulud Nabi. Bayinya lahir di sini. Ya bayinya lahir di sini. Cuman disamarkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Supaya tidak dikultuskan tempat ini. Karena begitu pernah ada yang tahu ini. Banyak salah ibadah. Kan kaabahnya di sini. Solatnya gak ada ke sini. Betul Pak Bu. Pernah terjadi. Makanya kalau Antum lihat. Dari ujung saya sudah kelihatan. Dari ujung sudah ada di sini warna biru. Ada tulisan di situ. Ada gambar dicoret. Ada gambar orang sedang rokok ke situ. Ada sorban dan sebagainya. Ada tulisan di situ. Jangan beribadah menghadap ke sini. Karena ini bukan Qiblat. Haram hukumnya. Dan ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Inggris. Bahasa Urdu. Plus bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia juga yang salah ke sini. Kalau tidak mustahil ditulis pakai bahasa Indonesia. Gak ada tulisan bahasa Cina. Bahasa Jepang dan yang lainnya. Jadi ini kemudian dicoret. Tapi tidak mencoret tentang situs pernah lahir di sini. Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya doa dua Nabi tadi dikabulkan oleh Allah SWT. Nabi Imrahim, Nabi Ismail. Dan tahukah anda? Keduanya berdoa jauh sebelum kedatangan Nabi Isa. Saya pernah katakan 30 generasi sampai Nabi Imrahim. Tadi Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdu Manaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Kaab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaima, bin Mudrikah, bin Ilyas AS, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adi, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tarif, bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. 30 generasi. Ulangi mas boy. 30 generasi. Dari Nabi Imrahim sampai Nabi Ismail AS, sampai kemudian ke Nabi Muhammad SAW. Anda bisa bayangkan gak? Dua orang Nabi, dua orang Rasul. Gelar yang pertama Ibrahim AS, Khalil Allah. Yang paling dekat dengan Allah. Jaminan surganya ada. Nabi Ismail disebut dengan gulamun halim oleh Al-Quran. Yang paling perasa. Yang paling dekat dengan Allah SWT. Dua orang Nabi, paling dekat dengan Allah, disayang Allah, dijamin masuk surga. Inspirasi kisahnya sampai-sampai kita ke sekarang. Mendoakan kepada Allah tentang maulud Nabi. Sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW, 30 generasi setelahnya. Antum, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sedekat keduanya dengan Allah. Jaminan surga gak ada, hisab menegangkan, amalan merantakan. Kisah hidup Antum belum tentu jadi inspirasi di masa depan. Sekarang pun tidak. Tiba-tiba Antum menolak maulud. Antum siapa? Kalau Antum menolak maulud, berarti Antum menolak Nabi SAW. Dalam pengertian bayinya. Jelas ya? Jadi kalau kemudian ada disebutkan maulid dan maulud, itu artinya maulid waktu kelahiran, maulud, bayi yang dilahirkan. Sekarang, bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu Nabi-Nya dilahirkan, Nabi-Nya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya, bagaimana kemudian menyikapi itu semua. Maka Masya Allah, Quran serah ke 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, faliaf raho. Gembira Antum. Gembira bahagia, silahkan. Maksud tidak gembira, Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya? Nabi Imrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya, gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi yang tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya, gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya, dan kita menjadi umatnya, Masa tidak gembira? Umat dulu, bukan bagian umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad, padahal Nabi-nya belum datang. Masa kita yang menjadi umatnya, yang Nabi-nya telah kemudian kita dapati, walaupun tidak melihatnya? Masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama, kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi SAW, bagaimana mengekspresikan kegembiraan-kegembiraan dengan Nabi SAW itu? Pertama, Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa. Di hari Senin. Lihat ya? Ini bagi Nabi sendiri. Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Maaf, saya akan tafsirkan lebih luas, karena ini jadi hukum-hukum turunan. Ketika Nabi puasa di hari Senin, ditanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa? Kata Nabi, Bima makna, Ini adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi ini hukum kelahiran. Kalau antum misalnya masuk pada hari dilahirkan, Boleh antum ikuti sunnah Nabi SAW. Apa sunnahnya? Puasa. Puasa. Kenapa puasa? Nabi SAW mencontohkan puasa. Hari Senin beliau puasa. Ketika antum puasa Senin, bukan cuma puasa sunnah. Tapi ada nilai di situ. Nah kalau hari lahirnya antum bertepatan dengan hari yang tidak diperkenankan puasa, Seperti Jumat misalnya, Hari kita bahagia, Maka kata para ulama, Ambil hikmah dari nilai puasa itu. Puasa itu kan dua hikmahnya. Satu, meningkatkan ibadah yang baik. Kedua, mencegah maksiat. Silahkan cek. Bukankah saat puasa ibadah itu meningkat? Silahkan cek. Saat puasa. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikejarkan. Jangankan koran yang dibaca, al-Quran dibolak-balik. Maksiat ditekan. Tidak ada orang puasa maksiat. Tidak ada. Bahkan pelaku maksiat pun saat puasa, Libur maksiatnya. Minimal takut batal puasanya. Jangankan maksiat. Maaf, maaf. Mencela orang pun dia tahan. Berdusta dia tahan. Jam lima, bu. Tinggal satu jam mau buka. Dicela orang, habis-habisan. Tidak balas dia. Kenapa tidak balas? Kan biasanya antum keras. Habis maghrib. Habis maghrib. Luar biasa. Habis maghrib tuh. Begitu maghrib lupa. Lupa. Habis maghrib lupa. Kenapa? Dia jaga. Jadi hikmah orang puasa itu, kalau sudah puasa, ibadahnya meningkat, maksiatnya hilang. Jadi kalau antum ikut rajin puasa, ibadah tidak meningkat, maksiatnya tetap ada. Ada yang salah dengan puasa antum. Makanya ketika datang hari kelahiran, sebetulnya yang paling tepat, kalau antum bertepatan dengan waktu, waktu sunnah puasa, antum puasa. Senin, antum puasa. Tapi kalau tidak bertepatan dengan waktu itu, hikmah puasa yang antum ambil. Antum koreksi diri, sampai dengan hari kelahiran itu, berapa banyak ibadah sudah antum kumpulkan, berapa maksiat antum harus tangisi. Itu hikmah terbesarnya. Bukan rame-rame. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Masya'u, lilin ditiup, maksiat terus muncul. Apa faedahnya? Kasian lilin itu, sudah dibakar, ditiup, antum yang salah. Paham ya, teman-teman sekalian? Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi SAW, kedatangan Nabi SAW, dan menyikapi keberadaan Nabi SAW. Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang tabuk, dari perang tabuk, disambut oleh para sahabat di sana. Masya'u, disambut. Dengan Madin. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi SAW. Ada yang memuji Nabi SAW, seperti Hassan bin Thabit. Buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abu Salma. Tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam, memuji Nabi SAW. Ada yang lagi kemudian, menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya'Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian, nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi. Ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk sholawat. Ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi. Ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya. Satu, Qur'an surah ke-33 ayat 21-nya. Sungguh ada pada diri Nabi SAW, suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi SAW, maaf, biasanya, kalau ada momentum-momentum tertentu, orang bersemangat untuk mengingatnya. Silahkan cek. Hari pahlawan, ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir, tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan, ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Begitu dipanjat, kenapa panjat pinang? Masya Allah, menghormati pahlawan. Bapak ada pahlawan sampai naik panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang, menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan, momentumnya ada. Begitu hilang itu semua, tiba-tiba, hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi, untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi SAW. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi. Disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Mumpung mereka ingat. Disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Sofar, datang lagi itu. Sebelumnya Sofar, Rabiul Awal kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulid tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah, ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Misal, maaf, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan, tiba-tiba mengatakan, pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal, yang kedua, antumni, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, kerja di instansi, bertepatan dengan maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama saja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad, jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Jadi ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena tidak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada zaman Nabi SAW. Jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu. Bukan. Bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu. Tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Sudah sih ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya, setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi SAW. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada maulid Nabi, saya datang untuk ceramah. Untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi SAW. Ada pun masalah ritual-ritual, saya tidak ikutan. Makanya paham. Begitu saya datang, saya datang pas ceramah. Ceramah. Saya berikan ceramahnya. Nabi begini, Apa itu maulid? Allahu'alam. Bukan Allahu'alam. Kan antum bikin sepanduknya di sini. Apa itu maulud? Maulud. Bukan maulud. Maulud itu begini, maulud itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik. Masjidnya mulai ramai. Besoknya, tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya tidak sampai maulid lagi. Besoknya, ceramah lagi. Ahabnya, ada waktu ta'lim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah SAW. Paham ya? Jangan seketika, Oh ini maulid, bid'ah. Maulid, bid'ah. Masya Allah. Antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid, Nabi. Maulid. Zaman Nabi, tidak ada. Coret. Zaman sahabat, tidak ada. Coret. Zaman tabi'in, tidak ada. Coret. Zaman ini ada. Lalu diserupakan, ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini, ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi, Coret. Zaman sahabat, Coret. Zaman tabi'in, Coret. Zaman ulama, Coret. Zaman antum, ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalil, lihat pemahaman, lihat turunan-turunan fiqhnya. Bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada. Dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan. Nabi zakat pakai beras. Temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah saya bermohon kepada Allah, supaya Allah mempercepat hajinya antum, dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin. Cari dulu. Cari di setiap hadis, Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang dua hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silahkan cari. Di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya, nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata mu'awi hadha irtun, itu makanan poko. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, Karena itu makanan pokonya. Makanya setiap makanan poko yang digunakan, kata parang ulama, mendekati kaedah usul fikinya. Lihat, kaedah usul fikinya diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas, langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya korinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain, dari makanan poko yang tidak didapati di masa kita, dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokonya bukan itu. Antu makanan pokonya apa? Beras, Masya Allah beras. Baik pemirsa, beras itu makanan poko bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil, belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, tidak ada nasi aslinya. Tapi korinanya ditemukan sama-sama makanan poko, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Bid'ah. Alhamdulillah. Tapi kalau yang rame-rame tadi, yang tidak jelas ya, hanya menghabiskan anggaran, makan-makan tidak karuan, meyakini itu dan sebagainya, saya tidak sepakat dengan itu. Saya tidak sepakat. Allah Ta'ala alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!